Intro Salam sejahtera Kami dari Kampung Batara Banyuangi Akan membuat tutorial Uting Banyuangi Uting yaitu ikat kepala Yang terbuat dari kain Yang sudah dibati Dengan bentuk uting segitiga Uting khas Banyuangi Mempunyai model Yang digunakan Oleh pancak-pancak kesenian Atau pemain Gengmelan Uting Banyuangi terbagi menjadi Tiga jenis yaitu Satu, Uting Sambatan Nungsep Biasanya dipakai oleh Kalangan generasi muda Atau Lajab Uting Sambatan Jejek Biasanya dipakai oleh Kalangan yang sudah menikah Uting Sambatan Tokos Biasanya dipakai oleh Kalangan tua Atau sesepuh Sambatan adalah Cara membelit kain Uting ke belakang Dan diikat ujung dengan ujung Sambat sendiri Artinya cambuk Dan Sambatan Artinya cambuk Yang membelit Dengan begitu Akan membentuk Aksesori Yang fresh Seperti Belangkon Jawa Uting khas Banyuangi Juga mempunyai Bagian-bagian yang Membedakan Seperti Gunungan Tumpal Jejek Tumpal Nungsep Cengger Sambatan Beluntas Kember Tongkos Dan Kunjek Baik Kali ini Saya akan membuat Tutorial Uting Dari pertama hingga akhir Tutorial yang akan dibuat Saat ini adalah Uting model Sambatan Tongkos Pertama-tama Siapkan kain udang Untuk dilipat Kemudian Dilipat Kecil-kecil Hingga ke Ujung Kain udang Cara melipatnya Kedua jemari Di ujung Itu Memasukkan kain Yang di atas Untuk diletakkan Di sebelah bawah Setelah kain udang Dilipat Kemudian Di ikatkan Di kepala Ujung Kain udang Itu dipegang Tepat di depan dahi Untuk Kain yang Di sebelah kiri Digulung Di ibu jari Kemudian Diletakkan di atas Kemudian Kain di sebelah kanan Akan Menindih Kain yang Sebelah kiri Kemudian Persiapkan Tarik Ujung Kain Yang telah Membentuk Gambar Di pinggir Kain udang Agar terlihat Rapi Kemudian Bagian belakang Itu dipegang Dan tarik Kembali Ujung Gambar Yang sama Untuk Menyatukan Motif Menyatukan Motif Yang sama Juga Antara Gambar Motif Yang kanan Dengan Gambar Motif Yang kiri Setelah itu Memperbaiki Memperbaiki Motif Yang sebelah kanan Yang ada Di depan Hal yang sama Juga dilakukan Untuk Posisi Gunungan Yang ada Di sebelah kiri Dan kanan Pada bagian depan Dirapikan Kemudian Persiapkan Untuk Mengikat Tali Atau Ujung Kain Batik Di bagian Belakang Kepala Untuk Mengikat Bagian Ujung Di Belakang Kepala Itu tidak Dipatenkan Tetapi Bisa juga Nanti Ditarik Sekaligus Sebagai penanda Tinggi Dan Kerendahan Dari Ujung Tali Bagian belakang Ini Yang dinamakan Pangkos Ini Ini yang disebutkan Gunungan Oke Harus Kanan Kiri Ini Yang disebut dengan Gunungan Dan Ini Tongkosan Ini Ini Punjer Dan Ini juga Cengger Dan Ada juga Di belakang Ini disebut dengan Luntas Kembar Dan Semua Ini Yang dinamakan Dengan Ujung Sambatan Tongkos Sekarang Nek Koyo Kocok Esok Sore Menang Waktun Kodol Tegok Terima